Yo, what's up guys, and welcome back to Bersinotech YouTube channel Sama gue, Malfin, dan hari ini Kita bakal nge-compare kamera dari 2 buah smartphone Yang bisa dibilang teknologi kameranya tercanggih saat ini Yaitu ada Huawei P33 Pro melawan smartphone flagship terbaru dari OPPO Yaitu OPPO Reno10X Nah, kalian semua tau, akhir-akhir ini Huawei sedang panas-panasnya guys Karena dicabutnya izin dari Google Dan perusahaan teknologi Amerika lainnya yang membuat masa depan Huawei terancam Dan para calon membeli jadi ragu juga untuk membeli smartphone mereka Walaupun demikian, kamera di smartphone Huawei P30 Pro ini Masih bisa dibilang kamera dengan teknologi dan kualitas terbaik Yang ada di smartphone saat ini Kemudian datanglah OPPO Brand yang saat ini tengah gencar-gencarnya Memberikan inovasi mulai dari hardware yang bagus Ada charging superfook yang tercepat di dunia Ada layar fullscreen, flip-up kamera Ini ada pivot kamera, dan masih banyak lagi Nah guys, kedua smartphone ini memiliki komposisi kamera yang bisa dibilang nyaris sama Makanya gue pengen aja kalian semua ngeliatin comparison side-by-side Hasil jepretan dari keduanya Penasaran kan? Gue juga penasaran guys Jadi langsung aja kita mulai videonya Let's go! Oke sebelum kita mulai, yuk kita ngomongin kamera dari kedua smartphone ini Nah untuk Huawei P30 Pro Ini berpartner sama Laika Dan itu udah nggak asing lagi lah di dunia perkameraan Dia memiliki 4 total kamera guys Yang pertama ada sensor 40MP untuk lensa utamanya Lensa kedua ada ultrawide 20MP Kemudian ada lensa periscope 8MP dengan 5x optical zoom Dan yang terakhir ada sebuah 3D time of frame kamera Sedangkan di OPPO Reno 10X memiliki total 3 kamera Dengan susunan lensa utama 48MP Lensa ultrawide 8MP Lensa periscope 13MP dengan 5x optical zoom Kemudian untuk kamera selfie-nya Huawei P30 Pro memiliki lensa yang gede 32MP dalam poni layarnya Sedangkan Reno 10X ini mempunyai layar penuh Yang kamera selfie-nya tersembunyi dalam bentuk pivot kamera Dengan sensor 16MP dan punya LED flash Nah hardware tadi itu mungkin baru setengah cerita guys Karena kita tahu selain hardware Saat ini software dari kamera juga sangat berpengaruh Seperti yang kalian bisa lihat di smartphone-nya Google Yaitu Google Pixel Yang walaupun cuma punya satu kamera Bisa membuat hasil foto sangat baik melalui software-nya Jadi sekarang kita akan melihat di aplikasi kedua smartphone ini Nah disini terjadi perbedaan yang lumayan signifikan guys Di Huawei P30 Pro Jujur gue berasa aplikasi atau software ini sedikit ketinggalan zaman Dengan interface yang cukup jadul guys Sedangkan di interface di OPPO Reno Ini berasa lebih simple dan lebih modern Setelah update besar-besaran di ColorOS 6 Nah fitur yang dimiliki kedua smartphone ini juga kurang lebih sama Mulai dari ada panorama, ada Pro Mode, Timelapse, Slow Motion Dan yang paling gue tunggu-tunggu perbandingannya adalah Night Mode dari kedua smartphone ini Oke sekarang kita lihat-lihat dulu hasil foto dari kedua kameranya Nah for your info guys supaya tes ini seimbang Pengetesan ini semuanya akan menggunakan auto Jadi untuk menggambarkan kondisi sehari-hari aja Jadi gue gak akan pakai Pro Mode atau mode-mode lain Yang gak ada di salah satu smartphone ini Biar seimbang Oke sekarang kita masuk ke skenario pertama Ini menggunakan lensa utama dengan kondisi penggunaan sehari-hari lah Yang pertama kita foto bunga nih Jadi keduanya menggunakan lensa utama yang kiri ini P30 Pro Yang kanan Reno 10X Dan kalau kalian bisa lihat Keduanya punya sama-sama bokeh yang bagus Depth of worldnya juga oke Warnanya ini sedikit berbeda Kalau P30 Pro ini lebih saturated Sedangkan di Reno ini sedikit lebih cold Tapi dari segi detail Keduanya gue harus akuin dua-duanya sama-sama oke Kalau gue disuruh milih Gue mungkin akan lebih pilih P30 Pro Karena warnanya lebih hangat aja Lebih warm gitu Lanjut ke foto kita yang kedua Ini foto es krim Nah lapar kan siang-siang ini dengan es krim Nah ini guys P30 Pro dan Reno 10X mempunyai warna yang berbeda juga Di P30 Pro sedikit lebih cool Lebih kebiruan Sedangkan di Reno 10X sedikit lebih kehijauan Gue juga bingung kenapa Tapi again dari segi depth of world Again P30 Pro lebih tajam Sedikit lebih doff juga dibandingin sama Reno 10X Tapi perbedaannya balik lagi gak gitu jauh Cuma perbedaan karakteristik warna aja Oke lanjut ke foto kita yang ketiga Ini gue foto sebuah jam dinding di sebuah cafe Dan kalau kita bisa lihat disini guys Nah ini warnanya lebih natural Itu gue kelihatan di Reno 10X Jadi warna aslinya lebih kelihatan disini Sedangkan di P30 Pro warnanya agak kemerahan gitu Terus highlight atau ditulisan displaynya ini Kalian bisa lihat kalau di P30 Pro terlalu di blow up Jadi terlalu terang itu dibandingin sama di Reno 10X Yang lebih bisa dibilang detailnya lebih kelihatan dibandingin sama di P30 Pro Lanjut ke foto yang berikutnya Nah disini kita foto posisinya lagi indoor guys Agak gelap Dan kita bisa lihat P30 Pro warnanya lagi-lagi sedikit jauh Dibandingin warna aslinya Yang seperti kita bisa di Reno 10X Yang warnanya lebih natural Walaupun gue bisa bilang Kalau keduanya punya karakter warna yang again P30 Pro sangat strong di kemerahannya Sedangkan Reno 10X agak sedikit kehijauan Tapi dari segi lebih natural Gue ngerasa Reno 10X lebih natural dan lebih enak di mata Oke lanjut ke foto yang berikutnya Sekarang adalah foto pohon samping-sampingan nih guys Kita bisa lihat kalau di P30 Pro Highlightnya lebih blow up lagi guys Balik lagi dengan Reno 10X Kita bisa lihat detail downnya lebih terdefinisi Dibandingin sama di P30 Pro Tapi di P30 Pro warna keseluruhan lebih terang Dibandingin sama di Reno 10X Lanjut ke foto yang terakhir untuk lensa utama Kita bisa lihat nih kedua foto sebuah motor Di posisi outdoor juga Dan kita bisa lihat guys Di posisi background dari foto ini Kelihatan highlight di foto P30 Pro Semua lebih blow up dibandingin sama di foto Reno 10X Nah kita bisa lihat juga di bagian tangki dari motornya nih Kalau shadow dan highlight dari si Oppo Reno 10X Fotonya tuh lebih terdefinisi dibandingin sama P30 Pro Yang semua lebih terangkat highlightnya Jadi untuk segi detail dan dynamic range Kita bisa lihat kalau di Reno 10X sedikit lebih baik guys Dibandingin sama di P30 Pro Oke guys sekarang kita ngecekin di bokeh comparison Nah sekarang kalian bisa lihat foto gue disini Nah di kiri ini foto gue menggunakan P30 Pro Dibandingin sama Reno Dan kalau kalian bisa lihat warnanya Di P30 Pro jauh lebih hidup Lebih terdefinisi dengan lampu di belakang Yang lebih hidup warnanya dibandingin sama di Oppo Reno yang sedikit pucat gue bisa bilang Kemudian kita lanjut ke foto yang berikutnya Sama masih guys di posisi background Tapi sekarang backgroundnya benda yang hidup Arlayas tanaman Kalian bisa lihat lagi kalau warna Di Huawei P30 Pro jauh lebih hidup dibandingin sama Oppo Reno Tapi untuk kali ini gue lebih prefer sama warnanya Oppo Reno Karena kenyataannya naturalnya emang warna hijaunya seperti itu Dan warna kulit gue juga gak terlalu merah Seperti yang ada di P30 Pro Nah sekarang masuk ke bagian yang paling penting Yaitu zoom lensnya Nah gue akan meng-compare 2 buah foto nih guys Menggunakan dua-duanya mode zoom dari kedua smartphone Yang pertama ini adalah foto sebuah spanduk Yang ada di kejauhan sana Ini versi lensa lebarnya Kita masuk ke zoom 6 kali Kemudian ini untuk zoom 10 kalinya Nah kita bisa lihat keduanya guys Sama-sama zoomnya jauh banget Dari tadi yang gak kelihatan Bisa sekarang sampai ke kelihatan kayak gini Nah kalau kalian lihat guys side by side Ketajamannya lebih ada di Huawei P30 Pro Untuk textnya kalian bisa baca dengan jelas Walaupun gue juga sebenarnya bisa baca dengan jelas Text di Oppo Reno Tapi berasa agak sedikit goyang Di Oppo Reno 10X Dan juga warna daun-daun yang ada di atasnya Tidak terdefinisi di Huawei P30 Pro Yang semua jelas banget dan juga tajam Tapi ada satu poin yang gue notice Yaitu warnanya terlihat semua lebih natural Dibandingin sama di Huawei P30 Pro Yang lagi-lagi mencoba naikin semua komponen Seperti shadow dan highlight dari sebuah foto Memang bagus sih Tapi kalau kayak gini kelihatan agak kasar jadinya Oke lanjut ke foto zoom yang kedua guys Gue akan meng-compare Ini dia foto sebuah bangunan Dari apartemen gue Nah ini posisinya lensa utama Masuk ke lensa zoom 6 kalinya Dan masuk ke lensa zoom 10 kali Nah ini kita bisa lihat Again di Huawei P30 Pro Tingkat ketajaman terdefinisinya oke banget Dibandingin sama di Oppo Reno Yang menurut gue oke Masih gak bisa dilihat Tetapi agak sedikit kurang ketajamannya Dibandingin sama P30 Pro Jadi dari segi ketajaman Lensa zoom atau lensa periscope nya Huawei Lebih tajam dibandingin sama Oppo Reno Tapi Oppo Reno juga masih bisa kepake lah Lensa zoom nya Walaupun gak sedajam itu Oke sekarang kita masuk ke segmen yang gue paling demen Yaitu night mode Nah sekarang gue tuh Semenjak ada mode night mode di Huawei P20 Pro Jadi satu generasi sebelum ini Gue tuh jadi berasa Perspektif gue tentang kamera smartphone jadi berubah Gue jadi suka banget foto malem-malem Menggunakan night mode Dan itu bener-bener merubah segalanya Nah sekarang di Huawei P30 Pro Night mode mungkin udah masuk generasi ketiga Atau keempat kali Dan gue harus akuin Kita bisa lihat sekarang di foto ini guys Tes dari night mode tersebut Kalian bisa lihat di foto awal aja Yang gue gak pake night mode Ini Huawei P30 Pro Udah hidup banget warnanya Dan ketika gue hidupin nih Night mode nya Tuh gila Jadi semuanya lebih hidup Dan di Oppo Reno sendiri Memang pas kita gak hidupin night mode Dia agak mati Tetapi setelah kita hidupin night mode Warnanya jadi sedikit lebih hidup Walaupun gak seterang di P30 Pro Oh iya catatan juga guys Di kedua smartphone ini Mengambil night mode nya itu berbeda banget Kalau di Huawei P30 Pro dia bisa sampai 5 detik Kalau di Oppo Reno 10X kita cuma kayak 1 detik aja Kita cepret Dia langsung mengambil night mode Kayak gitu Jadi perbedaannya lumayan kentara Oke Kita compare ke bagian yang kedua sekarang Nah yang ini guys Ini juga gue coba ambil pake night mode Dan kalian bisa lihat Di Huawei P30 Pro tanpa night mode sekalipun Dia udah terang banget Dan kalau kalian tambah night mode Kondisinya lebih terang lagi Tapi menurut gue memang tetep Huawei punya night mode itu yang gila sih Keren banget Oke sekarang kita lanjut ke foto bangunan yang ketiga Ini gue juga langsung mengambil Menggunakan night mode Dan kalian bisa lihat nih Ada bulan di bagian atasnya Karena gue menggunakan lensa White nya Itu yang gue suka guys Dari kedua smartphone ini Karena kita bisa mengambil foto gelap Menggunakan lensa white Jadi udah Enak banget Kalian gak perlu takut gelap-gelap Gak perlu takut noise lagi Nah berikutnya Gue juga mengambil foto night mode Di sebuah ruangan indoor yang gelap Dan kalau kalian bisa lihat Keduanya sama-sama oke Tapi ya bahkan karakter warna Keduanya muncul guys Huawei dengan warna kemerahan Sedangkan Oppo dengan sedikit Ada kehijauan kayak gitu Detail dua-duanya sama-sama oke Walaupun gue lebih condong ke Huawei Karena lebih tajam Oke satu lagi foto berikutnya Ini gue juga mengambil foto Sebuah ruangan Dengan posisi sebenarnya Agak gelap ruangannya guys Tapi kita menggunakan night mode Dan kalian bisa lihat Warna dari Huawei P30 Pro Lebih merah Dan warna di Oppo Reno 10X Sedikit ada kehijauan tonenya Dan warna tulisan You are preciousnya Itu lebih benar Di Huawei P30 Pro Yang warnanya merah Sedangkan di Oppo Reno Ini menjadi agak kuning kayak gitu Oke sekarang kita masuk Ke kamera depannya Kamera selfie Dan kalau kalian bisa lihat lagi Ini ada selfie gue Sama istri gue Dua-duanya gue harus akuin oke Tetapi gue lebih condong Ke Oppo Reno Yang lebih natural Warnanya Dan untuk skin tone Juga lebih oke Dibandingin sama di Huawei P30 Pro Yang agak kemerahan Dan lucunya di Huawei P30 Dia gak ada Watermark kayak gitu guys Kalau kita selfie Kemudian di selfie kita yang kedua Ini selfie yang outdoor Kita bisa lihat juga Warnanya sama-sama oke Tetapi di Oppo Reno Dia bikin langitnya Jadi biru gitu guys Gue gak tau kenapa Padahal langit aslinya itu Kayak di foto Huawei P30 Pro Yang agak-agak pucat Karena lagi Lagi rada mendung gitu Oke masuk ke selfie Yang berikutnya ini Buat kalian yang suka selfie Di ruangan gelap Oppo Reno mempunyai LED soft flash Sedangkan Huawei Hanya punya Screen flash aja Jadi dia Nge-nembakin layar Apa? Nembakin warna putih Dari layarnya Buat sebagai flash Oke itu tadi guys Untuk comparison foto Sekarang kita coba Masuk ke comparison video Nah kedua smartphone ini Mampu merekam hingga 4K Jadi gue akan compare dua-duanya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Kalau kita bisa lihat Di Huawei P30 Pro ini Jauh-jauh lebih stabil guys Tetapi gue jadi Agak kurang seret Karena dia Terkesan Kalau kita Melakukan movement Yang agak mendadak gitu Dia ada Kayak rolling shutter Di kamera Jadi berasa ada Kayak yang ketarik-ketarik Kayak gitu Dibandingin sama Oppo Reno Yang lebih organik guys Gerakannya Dia ngestabilin Tapi enggak Ngestabilinnya terlalu Parah banget Jadi sampai terkesan Kayak robot Dari segi audio Kedua-duanya juga Sama-sama oke Jadi gue gak ada komplain Untuk kamera belakangnya Yo Ini dia Hasil kamera depan Dari kedua smartphone Yang kita tes kali ini guys Yang ini adalah Oppo Reno 10X Ini adalah Huawei P30 Pro Keliatan Kalau di Huawei P30 Pro Lebih zoom sedikit Dibandingin sama Di Oppo Reno Dan warnanya juga Di Oppo Reno Lebih natural Keliatan di layarnya Sedangkan di Huawei sedikit kemerahan Dan warnanya agak pucat Di daun-daunnya Tapi nanti kita cek juga Hasilnya di Komputer Buat bisa lihat Lebih jelas Tapi menurut gue Gambarnya lebih Bagus Bisa dibilang Agak jauh perbedaannya Di layarnya Oppo Reno Lebih bagus Oke nanti kita cek Gimana menurut kalian Audionya juga gimana Tulis langsung Di kolom komentar Di bawah Nah kemudian Untuk kamera depan Ini yang gue lihat Banyak terjadi Perbedaan yang cukup signifikan Jadi untuk kamera Di Oppo Reno Itu lebih lebar Kamera selfie Untuk videonya Sedangkan di Huawei P30 Pro Itu lebih crop Dan warnanya juga Balik lagi Lebih kemerahan Di Huawei P30 Pro Dimandingin Lebih natural Di Oppo Reno 10X Nah terakhir guys Untuk sektor video Gue juga ngetesin Slow motion Jadi kedua smartphone ini Mampu merekam Slow motion Hingga 960 frame per second Gila Dramatis banget Dan gue tes itu Pake kedua smartphone Dan ternyata guys Agak mengecewakannya Ternyata di Huawei P30 Pro Itu hasilnya Tidak sesuai ekspektasi gue Hasilnya kayak Gimik bisa dibilang Kayak patah-patah Kayak gitu Dan sedangkan di Polo Reno Dia bener-bener Ngerekam hingga 960 fps Yang bener-bener Kalian bisa lihat Dramatis Slow motion air Jatuh ke dalam gelasnya Oke satu lagi Perbandingan yang gue Pengen tambahin Adalah lensa periscope Atau lensa zoom Di kedua kamera ini Dan kita bakal Foto apa Foto bulan Nah Huawei P30 Pro Bisa zoom hingga 50 kali Sedangkan OPPO Reno 10X Bisa zoom hingga 60 kali Tapi setelah gue Tes keduanya Kurang lebih Menghasilkan foto Yang jaraknya juga Sama dilihat Dari ukuran bulan Yang nampak Di foto tersebut Namun dari segi Kualitas Jujur aja Gue ngerasa Fitur ini Masih sekedar Gimik doang Oke So guys Itu tadi Tes kamera Dari kedua smartphone Yang punya kamera Gila banget Jadi kesimpulannya Gimana guys Menurut gue sih Kalau di sektor foto Huawei P30 Pro Memang lebih baik Tapi bisa dibilang Perbedaannya juga Enggak jauh banget lah Dibandingin sama OPPO Reno 10X Kemudian Untuk sektor videonya sendiri Gue jujur Gue lebih suka Sama hasil video Dari OPPO Reno 10X Walaupun Enggak sestabil Huawei P30 Pro Kemudian untuk Ultra Slow Motion nya sendiri OPPO Reno 10X Juga enggak gimmick Dibandingin sama P30 Pro yang Agak patah-patah Kayak gitu Kemudian untuk Segi harganya Nah kedua smartphone ini Mempunyai harga yang sama Yaitu 13 juta rupiah guys Untuk spesifikasi 8 GB RAM Dan 256 GB Of storage Jadi kalau gue ditanya Harus pilih yang mana Jujur Gue agak bingung guys Karena dari segi kamera P30 Pro itu Oke banget Namun sisanya guys Kayak user experience Build quality Fitur OPPO Reno 10X Secara keseluruhan Lebih enak dipake Dibandingin sama Huawei P30 Pro Oke so Itu tadi guys Comparison Dari kedua smartphone Menurut gue Dan gimana menurut kalian Gue pengen tau dong Masih mending Huawei P30 Pro Atau ternyata OPPO Reno Bagus juga ya Tulis dong kompenter kalian Langsung di kolom Comment section di bawah Dan jangan lupa Kalau kalian suka dengan videonya Boleh dong klik tombol jempol ke atas Subscribe juga Buat support Basinotech Untuk bikin konten-konten gadget lagi Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Nama gue Marvin I'll see you guys On my next video Ciao